Privilege ramai lagi jadi bahan diskusi warganet di media sosial Gara-garanya, poster quotes ini Akibatnya, Putri Tanjung jadi bahan bulan-bulanan warganet yang menganggap kutipan itu enggak bisa diterapkan pada semua kalangan terlebih karena dirinya punya privilege sebagai anak konglomerat Faktanya, setiap orang punya privilege yang berbeda tergantung latar kelas sosialnya Mereka yang terlahir dari kelas sosial tinggi cenderung lebih mudah sukses ketimbang orang-orang yang berasal dari kelompok kelas sosial bawah Ini karena mereka punya privilege lebih banyak ke berbagai kesempatan seperti akses kependidikan dan pelayanan kesehatan Studi mendapati anak yang lahir dari keluarga miskin cenderung tetap berpenghasilan rendah ketika mereka tumbuh dewasa Bahasan soal privilege juga terjadi di negara-negara barat yang kerap mengkritik adanya keistimewaan hak bagi masyarakat kulit putih Lagi-lagi karena masyarakat kulit putih dinilai punya status sosial lebih tinggi daripada masyarakat berkulit gelap Hal ini lantas dianggap sebagai praktik untuk memberdayakan kelompok tertentu berdasarkan ras dan status sosial untuk jadi lebih menonjol ketimbang yang lain Meski begitu, di Indonesia sendiri latar belakang ekonomi kerap dikesampingkan dan lebih mengutamakan faktor kerja keras saat kita berbicara soal kesuksesan Anggapan ini pun dinilai membahayakan karena bisa melanggengkan ketimpangan yang ada Terlepas dari itu, ketimbang melakukan debat tanpa ujung soal siapa punya privilege apa Bukankah lebih baik mulai buka diskusi soal bagaimana orang dengan privilege kecil juga bisa punya peluang yang layak?